Hai, selamat datang di channel aku, aku Rhea Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan membahas IPL di rumah aja What it, gak sih? Jadi, IPL itu merupakan salah satu dari berbagai macam cara Untuk menghilangkan rambut yang ada pada area tubuh kita Rambut loh ya, bukan bulu Kalau bulu itu untuk hewan atau binatang Kalau untuk manusia itu rambut Terus, caranya apa aja? Yang pertama, yang paling simple adalah cukur Terus ada juga yang dicabut Ada juga waxing Dan juga IPL Nah, kali ini aku mau membahas IPL-nya nih IPL adalah Intense False Light Jadi, itu semacam cara untuk mematikan akar rambut Menggunakan gelombang cahaya Biasanya IPL ini ada di salon dan klinik kecantikan Aku sempat datang ke klinik dan juga salon itu untuk mencobain IPL Tapi ternyata pandemi Jadi, aku berpikir gimana kalau aku beli alatnya aja Dan ngelakuin IPL di rumah aja Jadi, alat apa yang aku pakai untuk IPL di rumah aja Ini bener-bener simple Bener-bener bisa dipakai sama siapa aja Jadi, sekalian unboxing juga Sebenernya aku beli ini udah sekitar 8 bulan yang lalu Tapi kita anggap aja baru unboxing sekarang ya Alat apa yang aku pakai, aku bakal kasih tau Gimana cara penggunaannya Terus, hasilnya gimana Dan hal-hal apa aja yang harus kamu lakukan Dan larangan-larangan apa aja yang harus kamu ketahui Kalau kamu IPL sendiri ya Alat yang aku pakai adalah Liz Colton Kalian nanti dibukain ya Apa aja sih isinya Jadi, ini aku dapatnya setelah aku searching sana kemari Terus, syari alat IPL yang kayaknya pas buat dikerjain di rumah Dan akhirnya aku menjatuhkan pilihan aku ke Liz Colton Ini, Home Post Light Apa aja isinya Jadi, nanti kotaknya tadi Kotaknya tadi tuh bakal Ini luarannya seperti ini Terus, ada dalamnya lagi Ini kotaknya Terus, kita buka Apa aja isinya Ini udah dipakai ya Jadi, agak berantakan Susu Pertama Ada buku penggunaannya Terus Ada colokan Colokannya tuh dikasih Ada tiga jenis Kayak gitu Ini Aduh, aku kurang ngerti soal colokannya Tapi yang pasti Kayaknya kepake semua aja sih Terus Ada kacamata Nah, kacamata ini gunanya untuk Ketika kalau kita Make Itu cahayanya gak langsung Mengagetkan mata kita gitu loh Cuman Karena penggunaan aku yang badar Jadi kayaknya Karetnya Bukan kayaknya lagi nih Karetnya udah putus Nah, ini nih Yang utamanya Alatnya Nanti dapetnya ada dua warna Yang pertama kuning Ini yang utamanya Terus sama merah Dan ini bisa dilepas-pasang Jadi kita pasang dulu Yang utamanya ya Nah Apakah alat IPL ini Bisa dipake Untuk selama-lamanya Tentu saja Tidak Kenapa? Mereka tuh punya Light span-nya gitu Jadi ada jumlah flash Yang mereka punya Kalau yang kuning ini Ada 300 ribu flash Kalau yang merah Ini ada 100 ribu flash Pemakaian Terus bedanya Yang kuning sama yang merah Apa? Kalau yang kuning Yaitu tadi Ini untuk mematikan Kalau yang kuning Yaitu tadi Untuk mematikan Akar Rambut Kalau yang merah Ini untuk Permajaan kulitnya Jadi biasanya Habis pake yang kuning Pake yang merah Light costume ini Setau aku tuh Ada beberapa alat Gak cuman ini aja Ada yang lebih kecil dari ini Kalau gak salah Ukurannya Segini aja Pokoknya kecil Pegangannya juga Handlenya tuh Kayaknya lebih mudah Dan lebih ringan Dan harganya tuh sekitar di bawah 1.500.000an Atau 600.000an Tapi Tengah kenapa Aku kurang yakin Kalau yang kayak Ini terlalu simple Ini terlalu Ringan Takut tanggung aja Gitu belinya Jadi aku beli di atas itu Dan ini tadi Ini yang aku beli Sama ada lagi satunya Persis sama seperti ini Tapi bedanya ada LCD-nya Kalau ini gak ada LCD-nya LCD-nya itu tujuannya apa? Buat ngasih tau Sisa flash yang udah kepake Kalau gak salah ya Sisa flash yang udah kepake Correct me if I'm worried Tapi aku belinya yang ini aja Jadi ini ada 5 lampu Nah ini nanti yang menjadi indikator Kekuatan flash yang kita pake Aku contohin cara pakenya ya Ini bisa dipake dimana aja Ini bisa dipake di kaki Di tangan Di armpit Atau catty Terus Untuk di bagian sensitif You know Di bawah pusar Itu I'm not sure Mending kamu ke dokter Atau ke klinik Kecantikan aja Kalau yang di part situ ya Dan pastikan Sebelum kamu ngelakuin IPL ini Kamu harus cukur Atau waxing rambut Di bagian mana Yang pengen kamu hilangkan Sebelum memulai IPL Jangan lupa diolesin dulu Area yang mau di IPL Dengan syuting gel Terserah mau syuting gel Brand apa Kalau aku pake syuting gel Dari Guardian Kenapa? Karnedis Beli satu Dapet dua Terus diolesin aja Tipis-tipis Baru dimulai IPL-nya Terus bagaimana Cara pemakaiannya Baiklah akan Aku contohkan Jadi dicolok dulu Udah Terus nyalain disini Ditahan Dua detik Beneran bunyinya ya Udah hijau Terus Disini adalah Tingkat Power Atau kekuatan Dari flash itu Ada satu Dua Tiga Empat Lima Yes Ada lima Nah Kalau untuk awal-awal Yang belum pernah IPL sebelumnya Itu pake yang satu dulu Atau dua Pokoknya yang paling kecil dulu Kalau anggap aja satu ya Aku contohin di tangan aja dulu ya Kalau tangan aku ini memang gak ada bulan ya Jadi kita contohin disini aja Ada sih dikit Sayang kalau dihilangin Caranya ditempel Terus pencet yang disini Keluar kan cahaya nya Nah terus segitu aja Sampai Dari ujung ke ujung Ketika udah sampai di ujung Balik lagi kesini Jangan di tempat yang sama Berkali-kali Misalnya disini dipencet Terus iya lagi disini Jangan Itu sangat dihindar ya Terus berapa kali Terserah sih Tapi setahu aku itu minimanya Sekitar tiga kali Jadi Satu Dua Terus tiga Terus tuh kuatannya Ya itu tadi Mungkin awal-awal Yang saat Awal-awal Hari pertama Atau hari kedua Itu mungkin Satu atau dua Kalau misalnya dirasa Udah kuat aja Ngenahan Cekitan-cekitan Dari I don't know how to say it Cekitan ya Pokoknya Dia cekit-cekit gitu deh Kalau agak kuat aja Bisa ditingkatkan Jadi tiga Dan maksimal lima Kalau aku kemarin Karena aku ngerasa Udah pernah IPL Di salon Terus mungkin kulit aku Kulit badak Jadi aku langsung Ketiga Kuat banget gue ya Nggak Dua dulu Terus Abis dua Aku rasa kayak Wah Kayaknya aku sanggup aja deh Jadi aku naikin ketiga Lalu sampai keempat Tapi kalau kelima Aku masih belum sanggup Ada juga cara yang lebih Apa ya sebutannya Mudah Nggak harus mencet-mencet Ceklek-ceklek gitu Bisa Dengan cara ditahan Pencetan yang disini Ditahan Sampai dia ngeluarin cahaya lagi Terus geser aja Dia akan terus ngeluarin cahaya Tanpa kamu pencet-pencet lagi Gitu kan Dan pastikan pemakaiannya Nggak lebih dari 20 menit Kalau ternyata 20 menit Harus dimatikan dulu Terus istirahatkan dulu Beberapa menit Baru boleh dijalankan Pastikan juga Area kulit kamu tuh Menempel Di permukaan Sini Jangan sampai enggak Jangan sampai jauh-jauhan gitu Eh kok buka sih Nggak boleh jauh-jauhan gitu ya Dan ketika udah selesai IPL Jangan lupa Untuk dioleskan lagi Shooting gelnya Untuk menenangkan kulit Yang udah kena Flash dari IPL tersebut Nah ketika udah diolesin Shooting gel Diemin dulu beberapa saat Ketika udah diem beberapa saat Ganti Kaca lampunya Yang tadinya kuning Terus untuk peremajaannya Pakai yang warna merah Nah Kalau yang warna merah Ini tidak menimbulkan rasa sakit Sama sekali Jadi kamu bisa pakai level yang tertinggi 5 Terus tembakin aja ke area Dan ini sama juga kayak tadi Dari ujung ke ujung Terus balik lagi Ya sekitar 3 kali Udah selesai Terus Kapan aja nih Dipakai IPLnya Agar terlihat hasilnya Jadi Kalau di Buku manualnya ini Sebenarnya lengkap banget sih Ada pertanyaan Q&A-nya Terus cara pemakaiannya Dan segala macam Bahkan Di bukunya ini Dia juga kasih jadwal Tapi disini Nggak aku isi Karena aku punya jadwal aku sendiri Kalau dia sih Nyaraninnya Dalam bulan pertama Itu 3 sampai 5 hari sekali Terus bulan kedua Seminggu sekali Bulan ketiga Sebulan dua kali Jadi bisa dibilang Dua minggu sekali Bulan keempat Cukup sebulan sekali Saya ingatnya Pokoknya Kalau dari Buku paduannya Seperti itu Tapi kalau aku Karena aku ngerasa Rambut aku cepat tumbuh Jadi aku kemarin Awal-awal Seminggu Itu Sampai tiga kali Jadi aku bikin jadwal aku sendiri Senin, Rabu, dan Sabtu Senin, Rabu, Sabtu Senin, Rabu, Sabtu Selama satu bulan itu Setelah satu bulan Baru aku Aku longgarin Menjadi seminggu sekali Itu bulan kedua Dan bulan ketiga Baru bener-bener Longgar banget Dua minggu sekali Dan baru seterusnya Sebulan sekali Dan aku udah memakai ini Delapan bulan Terus bagaimana hasilnya Is it worth it? Jadi Menurut aku ini Kayaknya tergantung dari Hormon orang beda-beda ya Kalau menurut aku Worth it aja Cuman kalau berharapnya Ini permanen Sebenarnya Gak tau ya Apakah ada yang berhasil Permanen Tapi kalau menurut aku sih Ini bukan untuk permanen Cuman Hasilnya Ketika kamu pakai ini Rutin Dan sesuai dengan instruksinya Rambut kamu itu jadi Sangat amat lamban Untuk tumbuhnya Sangat lambat Banget Kalaupun tumbuh Rambut yang tumbuh itu Jadi sangat lembut Sangat tipis banget Bahkan kayak gak kelihatan gitu Itu pengalaman aku Aku makanya udah dimana aja Aku udah makanya di Armpit Udah makanya di kaki juga Dua itu sih yang utama Nanti aku kasih liat hasilnya Untuk yang di kaki ya Kalau untuk yang di armpit Nanti video yang berbeda lagi Karena itu gak cuman Masalah untuk Nilangin bulunya Tapi juga untuk Mencerahkannya juga Nah ini kaki aku Setelah treatment IPL sendiri Hasilnya emang bener-bener Gak tumbuh rambut Alias bulu Dan bonusnya juga mulus Maaf ya gak ada foto Atau video beforenya Karena gak ada niat Buat bikin review Tapi sebelumnya Memang ada rambut-rambut Yang tumbuh Dan cukup mengganggu pandangan Makanya aku berinisiatif Untuk menghilangkan rambut-rambut tersebut Terus sesuai Yang aku bilang tadi Aku akan kasih tau Hal-hal apa aja yang harus Kamu lakukan Dan larangan-larangan apa Yang harus kamu ketahui Untuk IPL sendiri Yang pertama adalah Jangan gunakan alat IPL ini Kalau kulit kamu gelap Atau cenderung hitam Jadi kalau kulit yang sangat gelap Itu gak bisa dipakai yang IPL Jadi lebih baik Aku langsung datang aja ke dokter Dan yang pasti Kamu harus memiliki Rambut yang berwarna hitam Karena kalau rambut kamu Selain hitam Seperti putih Uban atau pirang Itu Alatnya gak akan Memberikan efek apapun Jadi kayak Percuma aja Jadi ini khusus Yang berambut hitam Terus yang selanjutnya Jangan pernah menarik Rambut Selama treatment Jadi ketika kamu lagi Pakai flash IPL Jangan pernah menarik Rambutnya Jadi You know mungkin Kamu kurang Apa Kurang habis ngecukurnya Terus ada satu Mungkin ya Oh udah tembak aja Terus kamu cabut No Don't do that Oke Maka pastikan untuk Waxing yang Bener-bener bersih Cukur Bener-bener Hilang banget deh rambutnya Terus Jika selama kamu ngelakuin IPL Kamu udah mention Bawa-bawa seperti terbakar Itu adalah Sangat wajar Karena bisa jadi Ada rambut Yang kamu cukur Tapi masih ada Tumbuh sedikit That's why aku kurang Nge-rekomendasikan Kalau kamu cukur Mending waxing Kalau waxing kan Bener-bener dicabut tuh Kalau cukur Mungkin ada kesisa dikit Nah Kalau ada kesim-kesim Bobakar Bisa jadi itu Ketika kamu nge-flash Itu yang sisa dikit Itu kebakar Jadi It's okay No problem Atau kamu bisa cek kabel kamu Ya siapa tau Gila murah nih Jangan lupa untuk selalu Membersihkan Kaca Lampunya Yang merah Sama yang kuning juga Menggunakan henduk yang sangat lembut Atau pembersih Atau kain Untuk ngelap kaca mata Setelah pemakaian ya Karena ini bisa digunakan Sendiri di rumah Aku gak rekomendasikan Untuk dipakaikan Ke alis Karena mungkin ada beberapa Yang tipenya Alisnya cepat tumbuh Jadi kayak Males ngecukur Atau males ngebentuk lagi Terus Berusaha di IPL Ditembakin ke sini No Aku gak rekomendasikan Karena ini sangat berbahaya Dekat mata Karena walaupun kamu menutup mata Atau memakai kacamata Eye protector yang ada Itu tidak menjamin melindungi Kornea atau pupil mata kamu Karena flashnya itu cukup berbahaya Bukan cukup lagi Sangat berbahaya Buat mata kamu Dan bisa menyebabkan kebutaan Jadi gak usah ya Jangan dialis Terus buat yang tanya Dimana aku belinya Ini aku beli di Sopi Kamu search aja Les Colton Cari aja yang reviewnya Yang terbanyak Biasanya sih Bagus-bagus aja Di Tokopedia juga banyak Dan untuk harganya Itu kisaran sekitar Satu juta Tiga ratus Kalau gak salah ya Terus yang kalau ada LCD-nya itu Lebih mahal Dikit Dua ratus atau tiga ratus Aku lupa karena Ini udah lapan bulan lalu Aku belinya Terus kayak Sayang aja gitu Karena waktu aku mau beli ini Kan aku cari review-reviewnya Itu gak terlalu banyak Waktu itu ya Jadi kayak aku pikir Ini udah delapan bulan Kayaknya aku harus kasih review aja deh Biar orang-orang Kalau mau beli Ada Bayangan Kayak gimana Ya Sopi banget Gue bilang aja Mau jadi youtuber Oke itu tadi Pembahasan Tentang IPL di rumah aja Sekalian review juga Dengan alat Les Colton And let me know Kalau kamu udah Cobain IPL di rumah aja Tinggalkan komen di bawah ya So Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ketika udah selesai Lupa kasih tau Oh iya